Pemirsa antusiasnya warga untuk melakukan vaksin di desa Cibugel, Sumberdang, Jawa Barat. Petugas kepolisian mengeluarkan kebijakan memprioritaskan para lansia untuk mendapatkan vaksin pertama. Petugas dari Polsek Cibugel terpaksa memprioritaskan warga lansia untuk memperoleh vaksin pertama. Hal ini dilakukan karena melihat antusias warga yang terus berdatangan untuk melakukan vaksinasi. Meskipun lokasi vaksinasi nasional digelar di tiga lokasi di Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumberdang, namun ribuan warga dari beberapa dusun di Kecamatan Cibugel masih terus berdatangan hingga siang hari dan membuat petugas kewalahan. Sudah beberapa kali Polsek Cibugel melakukan upaya penjemputan karena di Cibugel ini yang awal sadar untuk dipaksin kurang. Tetapi setelah beberapa kali upaya dan bantuan penjemputan, sosialisasi, warung-warung, ini juga antusiasme vaksinasi masyarakat hari ini luar biasa. Untuk lansia banyak, kita membantu yang lansia diutamakan, yang mudah-mudah, yang sangat mungkin dibelakangkan dulu. Kita utamakan yang seperti ini, yang lansia kita utamakan dulu, yang lainnya mungkin bisa dibelakangkan. Gelar vaksinasi nasional yang diprakarsai oleh IKA Unpad bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumberdang ini disambut antusias warga. Dengan adanya gerakan vaksinasi nasional ini, diharapkan bisa membuahkan hasil yang maksimal dan dapat memutus penyebaran mata rantai COVID-19 di Jawa Barat, terutama Kabupaten Sumberdang.